. Marcelino Ferdinand mendapat predikat pemain terbaik dalam laga Indonesia. Vs. Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, selasa tanggal 19 November 2024 malam. Pemain Oxford United itu menjadi pemain kunci yang membawa Indonesia menang atas Arab Saudi dalam laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino yang ditempatkan sebagai oleh Sinta Aeyong langsung mengebrak dengan sebuah kans emas pada detik ke-53. Sayang bola yang dilepaskannya tidak masuk ke gawang. Jebolan Persebaya Surabaya itu juga memiliki peluang lain lewat sundulan yang masih bisa di blok lawan. Dua peluang gagal tak membuat Marcelino menyerah. Sebuah kans pada menit ke-32 berujung gol. Bermula dari serangan balik, Marcelino mendapat bola yang dikirimkan Ragnar Orat Mangun. Ada peluang terbuka bagi Marcelino mencetak gol, namun ada kawalan juga dari Faisal Al-Gamdi. Dengan sebuah gerak tipu, Marcelino membuat gelandang Arab Saudi itu patah pinggang. Sepakan kaki kanan Marcelino membuat bola bersarang di gawang Arab Saudi. Tidak cuma satu gol yang dicetak Marcelino. Ada sebuah gol lagi pada babak kedua yang dibukukan pemain 20 tahun itu. Pada menit ke-57, lagi-lagi dari sebuah skema serangan balik, Marcelino mengirimkan bola ke Kelvin Ferdong. Pemain NEC Naimehen itu berlari diikuti Marcelino. Bola kemudian dikembalikan ke Marcelino. Berada di kotak penalti, Marcelino kemudian mencoba melepaskan sepakan. Bola masih bisa di blok Hasan Tambakti dan Ali Al-Bulahi, namun bola muntah kembali mengarah ke Marcelino. Sebuah penyelesaian akhir yang tenang dari Marcelino kemudian membuat bola melewati adangan keeper Ahmed Al-Qasar. Selain dua gol, kemampuan Marcelino dalam berjuang memperebutkan bola dan merancang serangan timnas Indonesia juga cukup apik dan layak bila mendapat penghargaan man of the match atau pemain terbaik dalam laga Indonesia VS Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!